selamat datang di channel Kebun Berkah membahas Kapolaga yang merupakan tulisan dari Mas Aditya Hani dan Bu Dona Octavia kita memasuki bab yang keempat namun sebelumnya kami akan memberitahu bahwa buku Kapolaga ini yang ditulis oleh Mas Aditya Mas Hani dan Bu Dona Octavia ini tersusun dari beberapa bab bab satu pendahuluan, bab dua pengenalan jenis, bab ketiganya adalah agrogrimat Kapolaga, bab empat yang adalah teknik budidaya bab kelimanya adalah pemanenan, bab keenam adalah analisa usaha namun kami hanya akan mengulas dari beberapa bab saja tidak semuanya yang kami anggap memang penuh disampaikan kepada para petani maupun para peminat bertani baik sahabat kebun berkah yang berbahagia untuk bab keempatnya adalah teknik budidaya Kapolaga ini ada beberapa tahapan mulai dari penyediaan bibit Kapolaga sampai dengan produktivitas buah Kapolaga baik sahabat kebun berkah yang berbahagia untuk penyediaan bibit Kapolaga untuk Kapolaga yang banyak dibudidayakan di masyarakat ada dua jenis yaitu Kapolaga lokal dan Kapolaga Sabrang pemilihan jenis antara lokal dan Sabrang sangat menentukan keberhasilan tanaman apabila lokasi budidaya itu memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut sebaiknya Bapak Ibu memilih Kapolaga jenis lokal sedangkan pada daerah yang di atas itu di atas 700 meter di atas permukaan laut maka jenis yang dipilih sebaiknya adalah Kapolaga Sabrang apabila sahabat kebun berkah memiliki kesalahan di dalam penentuan jenis bibit tadi yang berdasarkan tempat tumbuh akan menyebabkan kegagalan penanaman atau kegagalan tanaman Kapolaga bisa jadi tidak berbuah maka tentunya kalau tidak berbuah akan merupikan Bapak Ibu sahabat kebun berkah untuk masyarakat untuk masyarakat sendiri biasanya mengambil bibit Kapolaga ini berasal dari rumpun jadi bibit diambil dari rumpun dengan memilih bibit yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda biasanya umur antara 10 sampai dengan 12 bulan kondisi bibit hijau berwarna hijau segar sehat serta daun minimal antara 5 sampai 8 daun ini adalah persyaratan dari Bapak Ibu sahabat kebun burka apabila akan memilih bibit Kapolaga pengambilan anakan bibit Kapolaga harus sangat hati-hati diupayakan tidak merusakkan rumpun tanaman serta menghasilkan bibit dengan kondisi perakaran yang tidak rusak pengadaan bibit sebaiknya setelah lahan penaman penanaman telah siap sehingga bibit yang sudah datang atau yang sudah siap tadi dapat segera ditanam bibit yang sudah ditanam tadi sebaiknya dikurangi jumlah daunnya agar mengurangi penguapan setiap lubang ditanami bibit yang terdiri dari dua batang dengan kondisi perakaran yang baik jadi setiap lubang itu ditanam dua bibit sahabat kebuburka yang berbahagia tahapan yang kedua adalah persiapan lahan walaupun tadi sudah disinggung bahwa persiapan lahan harus sudah selesai sebelum bibit sampai di lahan agar segera ditanam persiapan lahan dapat berupa pembersihan lahan dari rumput dan gulma yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman kapolaga nanti selain itu juga persiapan lahan di dalam hal pembersihan tadi juga dilakukan pada tanaman tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomi kondisi lingkungan atau kondisi lahan yang dibutuhkan kapolaga adalah dengan intensitas naungan antara 30 sampai dengan 70 persen intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan meningkatkan resiko kematian untuk penanaman bibit tadi sedangkan naungan yang terlalu rapat juga dapat mengganggu proses di dalam pembungaan dan pembuahan kapolaga tahapan yang ketiga adalah penentuan jarak tanam jarak tanam kapolaga pada umumnya adalah 2 x 2 meter atau sebanyak 2.500 tanaman per hektare atau juga bisa di 2 x 3 meter dengan jumlah tanaman kurang lebih 1.666 per hektare namun ada studi lain kapolaga juga bisa ditanam khususnya kapolaga lokal bisa ditanam di jarak 1,5 x 1,5 meter sedangkan untuk kapolaga sabrang berjarak 2 x 2 meter jarak tanaman yang terlalu rapat akan menyebabkan tanaman cepat saling bersentuhan karena tanaman dari satu batang tanaman kapolaga akan menjadi banyak batang dalam satu rumpunnya sahabat kebun berkah yang berbahagia jarak tanam yang rapat juga akan berdampak pada biaya penanaman yang tinggi sehingga ini juga perlu diperhatikan bagi sahabat kebun berkah yang mau bertani kapolaga langkah selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam atau langkah keempat pembuatan lubang tanam lubang tanam untuk kapolaga memiliki ukuran panjang dan lebar setelah ketinggian atau dalaman dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm semakin lebar ukuran lubang tanam maka akan semakin memberi kondisi yang menguntungkan bagi tanaman kapolaga yaitu akan memper merangsang tanaman-tanaman akan mempunyai tunas-tunas baru jadi semakin lebar semakin bagus langkah yang kelima adalah pemberian pupuk dasar kapolaga adalah tanaman yang menyukai kandungan bahan organik tanah yang tinggi sehingga pemberian pupuk dasar berubah pupuk organik sangat diperlukan pupuk organik yang diberikan sebanyak 2-5 kg per lubang apabila satu lubang tanam diberikan 4 kg pupuk kandang maka dalam 1 hektare dibutuhkan 10-18 ton pupuk per tahun per hektare pemukukan juga dapat dikombinasikan dengan penggunaan pupuk buatan antara lain pupuk korea 100-140 kg per hektare TSP 75-100 kg per hektare KCL 100-160 kg per hektare langkah yang selanjutnya adalah kelima penanaman penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan atau musim hujan posisi penanaman sebaiknya pada pagi hari atau sore hari sahabat kebun berkah yang berbahagia langkah yang ke-6 adalah pemeliharaan pemeliharaan menjadi faktor utama untuk menghasilkan produktivitas kapulaga yang tinggi tanaman kapulaga yang tidak dipelihara dengan baik pada umumnya produktivitas buahnya sangat rendah ada pun tahapan pemeliharaan antara lain penyulaman penyiangan pembumbunan pengaturan intensitas cahaya dan pengendalian hama serta penyakit pembumbunan adalah suatu tindakan penimbunan tanah di pangkal rumpun tanaman yang bertujuan untuk menopang dan memperkokoh dekatnya tanaman memperbaiki sifat fisik tanah serta memadu munculnya tunas-tunas baru pada kapulaga pemangkasan daun yang menguning juga merupakan dari bagian pemeliharaan sahabat kebun berka yang berbahagia tanaman kapulaga umur satu dan tiga bulan setelah tanam sebaiknya juga diberi pupuk kurang lebih satu sendok makan yaitu jenis pupuknya adalah urea pemberian pupuk organik sebaiknya juga diberikan setiap tahun sebanyak 10 kg setiap rumpun ditambah dengan urea dan TSP 10 sampai dengan 12,5 gram per rumpun adapun waktu dan dosis pembubukan kapulaga umur kurang dari satu tahun adalah sebagai berikut satu 15 hari setelah tanam pupuk yang digunakan adalah urea dengan dosis 200 gram per rumpun yang kedua adalah tiga bulan setelah tanam pupuk adalah organik misalkan kompos walaupun yang lain atau pupuk kandang atau yang lain dengan dosis 500 gram per rumpun setelah 6 bulan kita juga memupuk anorganik dengan jenis pupuk KCL dosisnya adalah 200 gram per rumpun setelah itu selama 9 bulan setelah tanam kita pupuk lagi dengan jenis pupuk SP36 dengan dosis 100 gram per rumpun dan juga diberi KCL dengan dosis 100 gram per rumpun sahabat pemupukan rutin rutin pertama adalah tahun ke satu pupuknya adalah organik dosis 500 gram per rumpun untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima adalah 1000 gram per rumpun pemupukan rutin kedua dengan pupuk jenis urea untuk tahun pertama adalah 200 gram per rumpun untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima 400 gram per rumpun pemupukan rutin ketiga jenis pupuknya adalah KCL tahun pertama dosisnya 200 gram per rumpun tahun kedua sampai dengan tahun kelima adalah 400 gram per rumpun pemupukan rutin keempat jenis pupuknya adalah SP36 dan KCL dengan masing-masing dosis pada tahun pertama adalah 100 gram per rumpun untuk SP36 dan 100 gram per rumpun untuk KCL sedangkan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima adalah 200 gram per rumpun untuk pupuk SP36 maupun untuk pupuk jenis KCL pemberian lainnya selain pemupukan adalah dengan melakukan penyiangan yang ditujukan untuk menghilangkan gulmah dan rumput sehingga dapat mengurangi persaingan tanaman di dalam memperkutkan nutrisi atau unsur haranya pemberisan gulmah dan rumput sekaligus berfungsi juga untuk menjaga agar tanaman kapolaga tidak tertular hama dan penyakit seperti putu ulat dan gumbang pemakan daun penggerek batang penggerek akar rimpang dan penggerek buah penyiangan dilakukan pada saat rumpun kapolaga masih sedikit atau pada umur 1 sampai dengan 2 tahun dengan frekuensi penyiangan sebanyak 4 kali apabila rumpun telah rimpun maka pertumbuhan gulmah akan terhambat dengan sendirinya jumlah tanaman yang ada dalam satu rumpun juga perlu dijaga jangan perlu atau terlalu banyak sehingga dapat mengurangi tingkat persaingan di dalam rumpun untuk itu kita harus mengontrol jumlah batang di dalam rumpun juga bertujuan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan serta dapat juga diperoleh bibit baru batang yang dikurangi sebaiknya berupa batang-batang yang sudah terlalu tua sehingga sudah tidak produktif lagi batang kapolaga memiliki umur produktif sampai usia 2 sampai dengan 25 tahun sehingga batang yang sudah terlalu tua dapat dihilangkan untuk memacu tumbuhnya tunas-tunas baru langkah yang selanjutnya adalah perlindungan hama dan penyakit sahabat kebun berga yang berbahagia tanaman kapolaga ini relatif tidak terlalu banyak mengalami gangguan oleh hama maupun penyakit dalam segala luas maupun ya intinya tidak terlalu banyak hama dan penyakit yang menjangkuti tanaman kapolaga ada pun hama ada tanaman kapolaga walaupun tadi sedikit namun ada beberapa hama yang perlu juga di apa namanya perlu juga diwaspadai oleh bapak ibu sahabat kebun berka jenis hama yang sering menyerang kapolaga adalah jenis kutu ulat pemakan daun kumbang pemakan daun penggerek batang penggerek buah kutu daun merupakan serang kecil yang biasanya hidup pada tanaman hias pohon buah buahan sayuran dan tanaman semusin lainnya termasuk di dalamnya adalah kapolaga itu sendiri serangga ini menghisap ketah tanaman terutama pada tunas yang baru sehingga menyebabkan daun menggulung dan layu serta akhirnya dapat menghampat pertumbuhan tanaman kutu daun ini biasanya dijumpai di bawah daun atau bagian akar tanaman pengendalian hama kutu daun dapat dilakukan dengan penggunaan insektisida alami atau dengan memanfaatkan predator alami sebagai pengendalinya pemakan daun merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman kapelaga serangan hama ini dijadikan dengan adanya lubang pada daun dan mengelompoknya daun tanaman hama ini dapat dikendalakan secara mekanis atau secara kimiawi secara mekanis dapat dilakukan dengan sanitasi kebun dengan pemungutan hama secara manual sedangkan secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif sipermetrin dengan dosis 2 cc per liter jadi ulet pemakan daun ini secara kimiawi dapat diberantas melalui insektisida yang berbahan aktif sipermetrin dengan dosis 2 cc per liter hama yang selanjutnya adalah pengerek batang buah dan akar yang menyebabkan kerusakan pada tanaman berupa gugurnya buah akar terputus tanaman layu dan akar adventif banyak tumbuh di atas permukaan tanah ranting mati dan munculnya lubang kesek hama ini dapat diatasi dengan pemberian insektisida sesuai dosis yang dianjurkan hama yang lainnya adalah kembang pemakan daun umumnya menyerang bujuk daun bunga dan polong sehingga dapat mengakibatkan kematian tanaman hama ini dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida yang selanjutnya adalah pemberian hama dan penyakit yang kedua adalah penyakitnya itu sendiri penyakit pada tanaman kapolaga lebih banyak dilakukan oleh virus misalkan adalah penyakit mozaik ini disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh sejenis kutu dari spesies pentolonia nigronervosa penyakit ini menyerang pada setiap tingkat pertumbuhan tanaman kapolaga yang diserang penyakit mozaik menampilkan gejala berupa bercak coklat sampai hitam pada daun dan pada airnya daun mengering penyakit mozaik ini cukup mengancam kelangsungan hidup kapolaga sehingga perlu pengendalian dengan cara pemusnahan rumpun tanaman yang sakit dilakukan penanaman kembali menggunakan rimpang dari tanaman yang sehat yang selanjutnya disebabkan oleh penyakit adalah penyakit busuk daun yang disebabkan oleh jamur pritopiska SP yang menyerang pada bagian daun gejalanya dapat dilihat dengan adanya bercak bercak coklat sampai hitam selanjutnya bercak ini akan semakin merata dan daunnya menjadi layu penyakit ini biasanya menyerang pada persemean atau pembibiran kapolaga penyakit yang selanjutnya adalah penyakit busuk akar disebabkan oleh jamur cepalosporium SP pitium opanidermatum dan pitium vexan yang menyerang pada akar kejayaan yang timbul adalah berupa bercak coklat pada akar yang dapat mengganggu aktivitas penyerapan unsurhara dan akhirnya akar menjadi busuk sehingga tanaman menjadi layu dan akhirnya mati penyakit penyakit ini bisa di berantas melalui pencabutan akar tanaman sahabat kebunturga yang berbahagia tahapan berikutnya adalah produktivitas buah kapolaga produktivitas kapolaga di masyarakat umumnya bervariasi sekali ini juga tergantung dengan pemeliharaannya bibitnya dan sebagainya namun ada beberapa contoh produktivitas kapolaga di beberapa daerah misalkan di kabupaten Ciamis menghasilkan produktivitas kapolaga yang mencapai 1,76 sampai dengan 2,52 ton per hektare per tahun untuk di kabupaten Wonosopo 2,8 sampai dengan 3 ton per hektare per tahun ini luar biasa sekali bapak ibu sahabat kebunturga ada 2 daerah yang menjadi persontohan kapolaga yaitu di kabupaten Ciamis dan kabupaten Wonosopo sekian sahabat kebunturga yang berbahagia untuk tahapan ini mudah-mudahan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya berupa pemanenan dan pasca panen serta pemasakan stay tune terus di channel kebun berkah sebarkan informasi dari channel ini kepada sahabat kebun berkah yang lain kepada petani-petani yang lain karena channel ini menginformasikan berbagai macam info terkait pertanian perkebunan kehutanan kewisata suka robot maupun produk dan kegiatan yang dilakukan oleh petani-petani kecil yang sudah bergabung di dalam wadah kebun berkah dan apabila sahabat kebun berkah memerlukan tanaman hias bisa menghubungi sahabat kebun berkah dengan kontak person Bapak Abdullah di nomor HP APWA 08 158 58 29 570 ini saja sampai di tema berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Salam kebun berkah selamat menikmati